Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Perkenalkan nama saya Nyaryanya Astuti Dengan MPM 2181 10177 Saya dari kelas F Semester 2 Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan Tentang aspek-aspek Identitas sosial, melewati Self dan gender Pertama-tama kita akan mempelajari Tentang identitas sosial Jadi identitas sosial adalah Definisi seseorang tentang siapa dirinya Termasuk di dalamnya Atribut pribadi dan atribut Ibaginya bersama orang lain Seperti gender dan ras Menurut Sherman pada 1994 Identitas sosial Banyak karakteristik unik Seperti nama seseorang dan konsep Selain banyak karakteristik Lainnya yang serupa dengan orang lain Menyusul aspek Yang telah disebutkan di atas Ada pula gender hubungan internal sekitar Seperti anak perempuan Anak laki-laki Pasangan Orang tua Apiliasi politik atau ideologi Seperti penginis Penyinta lingkungan Demokrat Atribut khusus Seperti cerdas Keterbelangkalan mental Pendek Tampan Dan lain-lainnya Dan apiliasi etnis Atau religius Seperti katolik Orang selatan Hispani Yahudi Warga kulit hitam Dan muslim Kalau menurut Jackson dan Smith Pada tahun 1999 Identitas sosial dapat dikonseptualisasikan Paling baik dalam 4 dimensi Yang pertama Ada konteks antar kelompok Hubungan antar in-group Seseorang dengan grup perbandingannya lain Yang kedua Daya tarik in-group Yang ditimbulkan oleh in-group seseorang Yang ketiga Keyakinan yang saling terkait Norma dan nilai yang berhasilkan Tingkah laku anggota kelompok Ketika mereka berusaha mencapai tuduhan Dan berbagai keyakinan yang sama Yang keempat Depersonalisasi Memandang dirinya sendiri Sebagai contoh Dari kategori sosial Yang dapat digantikan Dan dibukanya individu yang unik Selanjutnya Kita akan memasuki Komponen identitas unik seseorang Berpikir mengenai dirinya sendiri Adalah aktivitas manusia Yang tak dapat dihindari pada umumnya Secara harpia Orang akan berpusat pada dirinya sendiri Sehingga Seseorang adalah pusat Dari dunia sosial setelah orang Sementara Seperti yang telah kita ketahui Faktor genetik Memainkan sebuah peran Terhadap identitas diri Atau konsep SOP Yang sebagai besar Didasarkan pada interaksi Dengan orang lain yang dipelajari Sampai dimulai dengan Anggota keluarga terdekat Kemudian Meluas ke interaksi Dengan mereka di luar keluarga Selanjutnya Ini adalah contoh-contoh Komponen identitas unik seseorang Yang pertama Ada konsep SOP Skema dasar Konsep SOP adalah Kempulan keyakinan Dan persepsi diri Mengenai diri sendiri Yang terorganisasi Dengan kata lain Konsep SOP tersebut Bekerja sebagai Skema dasar SOP memberikan Sebuah kerangka berpikir Yang menentukan Bagaimana kita mengolah informasi Tentang diri kita sendiri Termasuk motivasi Keadaan emosional Epolasi diri Kemampuan Dan banyak hal lainnya Kita bekerja Sangat keras Untuk mendungi Citra diri kita Dari informasi Yang mengancam Untuk mempertahankan Konsisten diri Dan Untuk menemukan alasan Pada setiap Inkonsistensi Sedikit des Dan suor koransi Pada 1097 Menyatakan Bahwa SOP Berepulsi Sebagai sebuah Karakteristik adaptif Aspek pertama Yang muncul Adalah Kesadaran diri Subjektif Hal ini Melibatkan Kemampuan Organisme Untuk membedakan Dirinya Dengan lingkungan Fisik dan sosialnya Tanaman Tentunya Tidak memiliki Kesadaran diri Subjektif Tetapi Bagian Sebagian Besar Hewan Memiliki Karakteristik Ini Dan Hal ini Meningkatkan Kemungkinan Bertahan hidup Beberapa Hewan Bakal Mengembangkan Kesadaran diri Objektif Yaitu Kapasitas Organisme Untuk menjadi Objek Perhatiannya Sendiri Menyadari Keadaan Pikirannya Sendiri Dan Mengetahui Bahwa Ia tahu Mengingat Bahwa Ia ingat Hanya Manusia Yang tampaknya Telah mencapai Tiga tingkat Dari Fungsi Diri Kesadaran diri Simbolik Kemamput Untuk membentuk Presentasi Kognitif Ter Yang Astrak Melalui Bahasa Representasi Ini Pada Girirannya Menciptakan Kemungkinan Bagi Cipta Untuk Berkomunikasi Menjalin Hubungan Menentukan Tujuan Mengapulasi Hasil Membangun Sikap Yang Berhubungan Dengan Sok Dan Memela Diri Terhadap Komunikasi Yang Mengancam Sepanjang Kehidupan Individu Interaksi Dengan Orang Lain Dalam Banyak Konteks Terus Berlanjut Dalam Mempengaruhi Dan Memodifikasi Hal-hal Tertentu Dari Setiap Identitas Diri Orang Karena Sop Adalah Pusat Dari Dunia Sosial Sop Orang Dan Karena Sop Berkembang Dengan Sangat Baik Hal Itu Akan Mendukung Kemampuan Kita Untuk Berperja Lebih Baik Dalam Proses Informasi Yang Relevan Dengan Sop Daripada Informasi Lain Fenomena Ini Dikenal Dengan Efek Step Reference Sebagai Contoh Kerenaman Terakhir Saya Astuti Saya Cenderung Memperhatikan Mengingat Dan Mengambil Informasi Yang Melibatkan Nama Tersebut Secara Lebih Efisien Dan Lebih Sering Daripada Nama Lain Apa Saya Tisi Faktor External Yang Pengaruhi Konsep Self Walaupun Orang Seringkali Berusaha Untuk Mengubah Konsep Self Mereka Perubahan Tersebut Pada Umumnya Terjadi Sebagai Akibat Dari Berbagai Faktor Daripada Keinginan Untuk Memperbaiki Diri Perubahan Seringkali Terjadi Pada Usia-usia Tentu Sebagai Contoh Karena Kita Memiliki Tuntutan Yang Berbeda Pada Usia-usia Yang Berbeda Selain Itu Perubahan Seringkali Terjadi Sebagai Respon Terhadap Padanya Mempan Balik Yang Tidak Konsisten Dengan Skema Diri Seseorang Saat Ini Atau Sebagai Respon Perpindahan Kedalam Komunitas Yang Berbeda Peristiwa Yang Tidak Terlalu Mempengaruhi Juga Dapat Membawa Perubahan Terhadap Konsep Self Sebagai Contoh Perubahan Dalam Self Terjadi Selama Interaksi Interpersonal Pikiran Tentang Seorang Significant Odor Yang Menyebabkan Perubahan Dalam Deskripsi Diri Yang Merefleksikan Cara Sesuai Berinteraksi Dengan Orang Lain Yang Kedua Ada Self Sikap Terhadap Diri Sendiri Mungkin Sikap Yang Paling Penting Dikembangkan Oleh Sikap Terhadap Sendiri Evaluasi Terhadap Diri Sendiri Dikenal Sebagai Self Menurut Sadikides Pada Tahun 1993 Menyatakan Tiga Kemungkinan Motif Dalam Evaluasi Diri Orang Dapat Mencari Self Assessment Atau Untuk Memperoleh Pengetahuan Yang Akurat Tentang Dirinya Sendiri Self Enchancement Atau Untuk Mendapat Informasi Positif Tentang Diri Mereka Sendiri Atau Self Verification Atau Temukan Informasi Sesuatu Yang Sudah Mereka Ketahui Tentang Diri Mereka Sendiri Wakti 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 Yang Pali Seri Aktif Akan Tergantung Dari Budaya Dan Kepribadian Seseorang Serta Situasi Yang Hadafinya Pencarian Akansel Verification Umum Digunakan Oleh Mereka Dengan Pandangan Diri Negatif Yang Tidak Mau Berubah Untuk Mempertahankan Evaluasi Diri Negatif Mereka Mencari Pasangan Yang Mau Memandang Diri Mereka Secara Negatif Bertingkah Laku Untuk Membangkitkan Persepsi Negatif Dan Mempersepsi Reaksi Orang Lain Secara Negatif Walaupun Reaksi Tersebut Sebenarnya Tidak Negatif Yang Ketiga Ada Aspek Lain Dari Fungsi Memfokuskan Memhonitor Dan Menilai Memfokuskan Perhatian Pada SELP Atau Pada Dunia Eksternal Pada Saat Kapanpun Perhatian Seseorang Dapat Diharakan Kedalam Dirinya Sendiri Atau Pada Dunia Eksternal SELP Focusing Didefinisikan Sebagai Perhatian Yang Diarakan Pada Diri Sendiri Mengubah Fokus Perhatian Anda Adalah Hal Yang Cukup Mudah Sebagai Contoh Silahkan Lihat Dan Pikirkan Tema Dari Video Ini Jika Anda Diminta Melakukannya Fokus Anda Akan Meralih Dari Diri Anda Sendiri Ketema Video Sekarang Coba Anda Pikirkan Peristiwa Yang Paling Memalukan Dalam Hidup Anda Jika Anda Melakukannya Anda Baru Saja Melakukan Self Focusing Di Sampai Instruksi Tersebut Atau Menentukan Fokus Secara Sederhana Dari Hal Yang Spesifik Terhadap Diri Anda Sendiri Petunjuk Eksternal Seperti Kehadiran Sebuah Kaca Atau Video Kamera Juga Dapat Berakhir Dengan Self Focusing Selanjutnya Memonitor Tingkah Laku Anda Dengan Menggunakan Tanda-tanda Internal Atau External Istilah Self Monitoring Merujuk Pada Kencenderungan Untung Mengantar Tingkah Laku Berdasarkan Petunjuk External Seperti Bagaimana Orang Lain Berhasil Self Monitoring Tinggi Atau Berdasar Pada Petunjuk Internal Seperti Keyakinan Seorang Dan Sikarnya Self Monitoring Rendah Orang Dengan Self Monitoring Yang Rendah Jenderal Bertingkah Laku Dengan Cara Yang Konsisten Terlepas Dari Situasi Yang Tenderung Ia Hadapi Sementara Orang Dengan Self Monitoring Tinggi Tenderung Mengubatin Kalangku Saat Situasi Berubah Pernyataan Bersiklah Seperti Saya Hanya Dapat Membala Ide Yang Saya Telah Yakini Kebenarannya Dijawab Sebagai Sesuatu Yang Benar Oleh Orang Dengan Self Monitoring Yang Rendah Dan Salah Salah Oleh Orang Self Monitoring Yang Tinggi Orang Dengan Self Monitoring Yang Tinggi Berusaha Menyesuaikan Tingkah Laku Dengan Beran Dalam Kondisi Yang Ada Untuk Memperoleh Evaluasi Positif Dari Orang Lain Selanjutnya Step Efficacy Atau Percaya Fadididi Sendiri Step Efficacy Adalah Evaluasi Seseorang Terhadap Kemampuan Atau Kompetensinya Untuk Melakukan Sebuah Tugas Mencapai Tujuan Atau Mengatasi Hambatan Evaluasi Ini Dapat Berparasi Tergantung Pada Situasi Sebagai Contoh Saat saya Membeli Purnitur Saya Tidak Mundur Dengan Adanya Peringatan Beberapa Bagian Memerlukan Perakitan Saya Sangat Yakin Bahwa Saya Mampu Menyusun Sebuah Perabot Kantor Dengan Mengikuti Instruksi Tahap Demi Tahap Seperti Yang Ada Di Dalam Kotak Saya Sama Yakin Dengan Ketidak Mampuan Saya Mendaki Guru Everest Sekarang Ataupun Nanti Lebih Simpelnya Lagi Stok Efikasi Adalah Keyakinan Seseorang Akan Kemampuan Atau Kompetensinya Atas Kinerja Tugas Yang Diberikan Mencapai Tudang Mengatasi Sebuah Hambatan Selanjutnya Kita Mengasuki Bagian Gender Yang Pertama Ada Jenis Kelamin Dan Gender Istilah Jenis Kelamin Dan Gender Seringkali Digunakan Berbandang Tetapi Kita Akan Mengadopsi Istilah Dari Banyak Bidang Yang Membedakan Keduanya Dengan Cara Sebagai Berikut Jenis Kelamin Atau Sek Didefinisikan Sebagai Istilah Biologis Berdasarkan Perbedaan Anatomi Dan Fisik Antara Laki-laki Dan Tumpan Sedangkan Gender Merujuk Pada Segala Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Jenis Kelamin Individu Termasuk Peran Tingkah Laku Pencenderungan Dan Atribut Lain Yang Mendefinisikan Arti Menjadi Seseorang Laki-laki Atau Perempuan Dalam Kebudayaan Yang Ada Yang Kedua Ada Identitas Gender Identitas Gender Adalah Sebagian Dari Konsep Diri Yang Melitakan Identifikasi Seseorang Sebagai Seorang Laki-laki Atau Perempuan Kesadaran Terhadap Identitas Gender Biasanya Berkembang Pada Usia 2 Tahun Sedangkan Konsistensi Gender Adalah Konsep Yang Menyatakan Bahwa Gender Adalah Atribut Dasar Dan Menatap Pada Setem Individu Ketetapan Konsistensi Gender Biasanya Berkembang Antara Usia 4 Dan 7 Tahun Yang Ketiga Ada Peran Tingkah Laku Gender Dan Reaksi Terhadap Mereka Ketika Kita Mengembangkan Sekarang Kayaan Pemahaman Karakteristik Yang Relevan Dengan Gender Secara Spesifik Tingkah Membuat Asumsi Tersentu Dan Bertingkah Laku Sesuai Dengan Harapan Tertentu Tingkah Laku Yang Berhubungan Dengan Peran Gender Dalam Hal-hal Lain Tertentu Ada Norma Norma Sosial Yang Tetap Tradisional Dimana Tingkah Laku Sesuai Dengan Gender Yang Diharapkan Sehingga Pria Seharusnya Kuat Dominik Asertif Sementara Wanita Seharusnya Perhatian Sensitif Dan Ekspresif Secara Mereka Akan Puas Jika Berhasil Memuji Norma Norma Tersebut Dan Kesal Ketika Tingkah Laku Mereka Gagol Memuji Pola Yang Diharapkan Tingkah Laku Berseterostip Gender Baka Mempengaruhi Postur Tubuh Pria Duduk Dengan Kaki Dan Lengah Menjauh Dari Tubuh Sementara Wanita Duduk Dengan Salah Satu Kaki Ditumpang Pada Kaki Yang Lain Dan Tangan Pada Tubuh Sekian Penjelasan Dari Saya Terima kasih Bibin Semuanya